Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Jujutsu Sorcerer Seperti biasa di video kali ini kita bakalan coba ngelihat battle-battle para top sultan Tapi ada yang menarik, yang biasanya CP tertinggi kemungkinan besar bakal menang Ternyata di minggu kali ini kalah teman-teman, kok bisa langsung aja Kita lihat di bagian battle elite, nah ini dia Eternal vs Cruz Gue sering bikin video di elite server ini ya Dan Cruz emang gak terkalahkan di minggu-minggu kemarin Tapi sekarang dia udah terbantai dengan si Eternal Dan banyak player malahan ngebet si Cruz cuy Ini support rate 0% di prank cuy Support rate 100% Semua player di prank cuy Karena emang si Cruz emang gak terkalahkan dari minggu-minggu kemarin Dan CP-nya lumayan jauh Apalagi kalau misalkan DPS-nya kalah speed Itu bakalan berpengaruh banyak Kita coba lihat dulu line up dari masing-masing player DPS-nya nih Dia pakai 1, 2, 3, 4 4 hero DPS Sedangkan yang sebelah kiri Eternal DPS-nya cuma 1 doang Ini yang pure DPS ya Bukan termasuk di buffer tapi berdemag Ataupun hero control yang berdemag Intinya yang sebelah kiri ini Eternal Line up-nya lebih balance Ada healer, ada support, ada debuffer, ada hero control Apakah line up seperti ini tidak bagus Menurut gue untuk di early game Mungkin bisa ngebantai-bantai ya Tapi makin lama battle-nya pasti bakal semakin seimbang Makanya kita butuh hero-hero yang ada dari setiap role Kembali kita bahas untuk setiap hero yang dipakai dari kedua player Kita lihat dulu semua star Jumlahin Bintang 15, bintang 15 Ini udah kalah jelas Bintang 15 cuma bintang 14 Kemudian disini ada bintang 13 Sebelah kiri gak ada Bintang 12, bintang 12 Ini bintang 12, bintang 11 Berarti kalau dilihat dari total star Sebelah kanan si Cruz otomatis menang Bisa dilihat juga dari CP-nya ya Tapi kalau dilihat dari komposisi karakternya Otomatis Eternal lebih seimbang Seperti yang tadi kita bilang Cuma ada pengecualian nih Dikenakan sebelah kanan Kalau dilihat dari DPS-nya Pasti wah bantai banget ya secara logika Cuma apa yang bisa bikin Cruz kalah Ada dua kemungkinan Dilihat dari DPS-nya dulu teman-teman Menang speed apa enggak Kemudian yang kedua posisi Posisi sangatlah menentukan prestasi Apalagi kalau ngelawan Gojoyong Jangan sampai bawa line up Atau posisinya itu yang segitiga Itu pasti bakal menguntungkan pihak lawan Kita lihat dulu untuk DPS tertingginya ya Gojoyong dari sebelah kiri levelnya 285 Sedangkan yang disini sebelah kanan Tertingginya itu 251 Otomatis sedikit stat bakalan berbeda ya Dua stat yang berpengaruh banyak Yaitu attack dan juga speed Kita lihat dulu Basic stat dari kedua Gojoyong ini Pertama physical attacknya 190 ribu Kemana speed 4779 Sedangkan yang sebelah kanan Speed tertingginya berapa kira-kira Nih speednya aja jauh Tapi physical attacknya menang Pasti otomatis yang sebelah kiri jalan duluan Dan ada kesempatan untuk ngebantai duluan Teman-teman Kita lihat lagi untuk Sukuna Speednya juga kalah Physical attacknya malahan masih tetap menang ya Sedangkan ini kan cuma 190 doang Tuh Dari speed Kita coba lihat aja langsung Battlenya seperti apa Apakah sepengaruh itu coy speednya Ya sepengaruh itu dikarenakan Attacknya gak jauh-jauh berbeda Kalian bisa lihat Tuh Posisi juga menentukan prestasi Seperti yang tadi gue bilang ya Posisi seperti ini Yang sebelah kiri dia pakai formasi T Sedangkan yang sebelah kanan Segitiga Otomatis hero yang bakal kena serang dari DPSnya Terutama Gojoyong ya Tiga hero terdepan Sedangkan yang sebelah kiri DPSnya masih tetap aman Ini cuma hero-hero biasa Yang emang Biasa ditumbalin di early game ya Yang terpenting DPSnya Corenya dulu Diamanin coy Ini corenya udah setengah darah ya Dicuri lagi attacknya Kemudian dikasihkan ke Gojoyong Disemprot Full debuff dari yang sebelah kanan Kalian bisa lihat ini Debuff-debuffnya coy Ngeri banget Langsung di ultimate Attack tertinggi ya Dia auto-lock attack tertinggi Untuk ultimatenya Bakal langsung meninggoy Sedikit lagi meninggoy Oke auto-lock juga Tapi kalau Sukuna Nyerangnya ke HP yang terendah ya Oke itu dia Meskipun Di hero yang lainnya pun Terkena damage teman-teman Di bantai lagi Masih ini Hanami Wah dikasih efek bind Itu gak bakal bisa bergerak Kalau misalkan pun Gak mati ya barusan Tapi untungnya Langsung meninggoy teman-teman Tapi tetap sih Ini DPSnya masih aman Sedangkan yang sebelah kanan Udah tumbang nih Kita lihat aja dulu Jebum Ini masih Belum aman yang sebelah kiri Karena masih ada Sukuna Ini skill satunya juga Area ya Cukup ngeri Kalau misalkan Serangannya kritikal Sedangkan yang sebelah kiri kan Darahnya udah padah nipis nih Tapi Karena giliran sebelah kiri Jalan duluan ya Wow Masih ada kesempatan coy Oh untung aja Barusan skill 1 dari Sukuna itu Gak kritikal ya Untung teman-teman Barusan bisa Nge-revive langsung Jadi gak langsung Meninggoy gitu lah Jebum Oke Seperti itu ya Seperti yang tadi gue bilang Speed berpengaruh Tapi kalau misalkan Attacknya gak sakit Ya speednya gak bakal Ngaruh Tapi berhubung ini Speednya gak jauh berbeda Otomatis speednya Bakal nomor 1 Yang paling diutamakan Nih Damagenya 8.944 Eh 942.2k Kemudian Yang ini 2.500 Ya dikarenakan Tadi Gak bertahan Selama Gojoyong punya yang Eternal Teman-teman Ini sayang banget sih Di barisan depan Gak bisa bertahan lama Kemudian Ini harusnya Dikasih Batu-batuan Yang bisa nge-revive sih Asli sih cok Daripada yang ini kan Yang di-revive-revive Mending yang ini cuy Biar di barisan depan itu Masih ada Seenggaknya satu hero Yang bisa Menerima serangan Dari Gojoyong terutama Kemudian juga Yang sangat disayangkan Adalah Megumi Gak bisa bertahan Seenggaknya satu ronde Karena apa Satu skill dari Megumi Itu bakal berpengaruh Juga teman-teman Apalagi kalau Kena ke hero-hero Yang sangat penting Di line-up musuh Misal Dia ngeluarin skill Kemudian Gojoyong Terkena efek stun Itu bisa berpengaruh Nantinya di Ronde berikutnya ya Tapi sayangnya Tadi Gak sempet Dia ngeluarin skill Sama sekali One hit Auto meninggo Yutama Ini ya Megumi Gokil disini ya Damagenya kenceng Bintang 15 Gojoyong Dan gak cuma dia Yang dibantai sama Eternal Valian Levelnya 80 Juga terkena Pembantai Dari Eternal Kok bisa Kita lihat dulu Line-up dari Oh bukan Valian ya Tadi ada juga Nah ini dia Pandemonium Kita lihat line-up Seperti apa Megumi Bintang 15 Satoru Bintang 15 Sukuna Bintang 14 Ini bintang 14 Ini bintang 14 Malahan Yang jadi Contender terkuat Penang-penang terkuat Bukan si Eternal Melainkan Pandemonium Untuk Ngelawan Cruz Tapi kok Bisa kalah Nih Coba kita lihat dulu Untuk speed DPS nya 4400 Masih tetap kalah Si Eternal Kencang kan 4700 Kencang banget tuh Speed nya 4700 Yang lain Ketinggalan jauh Yaudah lah Terpenting kita Lihat aja Battlenya Seperti apa Antara Pandemonium Versus Eternal Ini di PSI jalan Wow Posisi juga ya Posisi-posisi Bro Boom Langsung Sekarat coy Disikat Karena di awal kan Gak langsung ultimate Oke Dia nyerang juga Boom Apakah meninggoy Langsung bisa di revive Dikarenakan Ada Ghetto Itulah Pentingnya kita Ngebuild Ghetto Eh ini BTW Lain apnya sama persis Kayak punya gue ya Si Eternal Boom Kasih efek Addicted lagi Dia ngeluarin Serangan Skill 1 Dan barusan serangannya Berhasil kritikal Mantep ya Diserang sama Ghetto Dicuri attack Dan juga defense nya Sekalian langsung meninggoy Semprot lagi Sron Ghetto MVP sih Di game ini ya Asli kalau Di depan ini Beninggoy Dan gak ada Ghetto Di basen belakang Bahkan dihancurin Sama si Gojoyong Bos Wadah Wuuu Wadah Wadah Demeknya ngeri ya Tadi sih Wah Timingnya pas banget Ghetto ya Yang mati duluan Tadi ini coy Si Hanami nya Bukan ini ya Wuuu Mantap 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 Kemudian DPS nya juga Ini ya Bisa diandelin DPS nya Langsung kita Percepat aja Betulnya Megumi Tebel banget nih coy Kenapa Kok gak tau di depan ya Oh tapi diserang sama si Gojoyong tetep aja sih Tuh Seperti yang tadi Gue bilang Seenggaknya Si Megumi tuh bisa Ngeluarin skill Yang bisa ngasih Efek stun Ataupun kontrol lainnya Dan juga Seenggaknya dia bisa Ngeluarin yang skill Ngeluarin si Gigami nya coy Karena itu Damagenya cukup tinggi ya Oke lah Jadi dua Battle tadi Si Eternal Ngebantai-bantai coy Ini Ash Lawan Cruise Lain up nya si Ash Gimana nih Oh Jauh sih ya Jauh-jauh banget Coba kita lihat Yang lainnya dulu Manu Wow Manu level 65 Tapi dia bisa ngalahin Semua ini disini 68 Wait Persanya gue udah level 70 60-an ya Ini di server lama Kok baru 60-an coy Apakah cuma yang aktif Cuma beberapa doang Mungkin Pair-pair yang lama itu Kebanyakan pensi kali ya Ini Igris Line up nya Sama juga Kayak punya gue Cuma bedanya di Yuta doang ya Pasti Kalah lah Lawan ini coy Lawan si Eternal Eternal aja Ngebantai juara bertahan coy Tapi sebentar deh Kayaknya pas lawan Pandemonium CP nya juga kalah Si Eternal coy Levelnya pun jauh ya 71 ini 80 CP nya berapa Total 3900 Hampir 4000 Yang ini 3600 ya Lumayan lah ya Tapi itu Ngefek banget sih Harusnya Berarti kesimpulan Dari battle 2 Teratas tadi ya Sama yang Pandemonium itu Pertama DPS coy DPS kalian harus Emang bener-bener sakit Dan speednya Kenceng Biar bisa Nyerang duluan Jadi ada kesempatan Untuk ngebantai-bantai duluan Yang kedua Posisi menentukan prestasi Kemudian yang ketiga Line up kalian Line up nya itu Harus balance juga Kemudian yang kelima itu Ghetto Atau efek-efek Revive Apapun Entah dari batu Ataupun yang lain Tapi Ghetto sih Paling simple Soalnya kan dia bisa Nyuri attack juga Temen-temen Attack defense itu Bakal dicuri Dan kita Kasihkan ke hero kita DPS tertinggi Ya seperti itu Mungkin kesimpulannya Gimana menurut pendapat kalian Oke mungkin Ya segitu aja dulu Untuk video kali ini Makasih udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you